Kota Langsa Kota Langsa memiliki jumlah penduduk sebanyak 182.424 jiwa Dengan luas wilayah 262,41 km persegi Kota Langsa memiliki kepadatan penduduk sebanyak 695 jiwa per km persegi Terbagi atas 5 kecamatan dan 66 kelurahan Yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur di sebelah barat Dan Kabupaten Aceh Tamiang di sebelah timur Sebagai kota yang terus berkembang Membuat berbagai permasalahan sosial dalam bermasyarakat juga meningkat Kejaksaan Negeri Langsa sebagai lembaga pemerintahan Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan Serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan Di wilayah hukum yang meliputi seluruh wilayah Kota Langsa Kejaksaan Negeri Kota Langsa memiliki visi sebagai lembaga penegak hukum Yang bersih, efektif, efesien, transparan, akuntabel Untuk dapat memberikan pelayanan prima Dalam mengwujudkan supremasi hukum secara profesional Dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan Dan misi kajari yaitu Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan Dengan upaya penegakan hukum Mengoptimalkan tugas pelayanan publik Di bidang hukum Melaksanakan pembenahan Dan penataan kembali struktur organisasi kejaksaan Membentuk aparat kejaksaan yang handal Tangguh, profesional, bermoral, dan beretika Kejaksaan Negeri Kota Langsa berkomitmen tahun 2020 Memwujudkan wilayah bebas dari korupsi Dan wilayah berokasi bersih melayani Kajari Langsa Maja Dalam struktur organisasi kajari Dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Langsa Kemudian beberapa bagian di bawahnya Di antaranya sub-bagian pembinaan Yang disingkat dengan sub-bagbin Yang mempunyai tugas Memberikan dukungan pelayanan teknis Dan administrasi Bagi seluruh satuan kerja Di lingkungan kejaksaan negeri Yang bersangkutan Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Seksi Intelijen Mempunyai tugas Melakukan kegiatan intelijen yudistial Di bidang ideologi Politik Ekonomi Keuangan Sosial budaya Dan Pertahanan keamanan Untuk mendukung kebijaksanaan Penegakan hukum Dan keadilan Seksi tindak pidana umum Mempunyai tugas Mengendalikan Dan atau Melaksanakan penuntutan Pemeriksaan tambahan Melaksanakan penetapan hakim Dan putusan pengadilan Pengawasan terhadap Keputusan lepas bersyarat Dan tindakan lainnya Dalam perkara tindak pidana umum Seksi tindak pidana khusus Mempunyai tugas Melakukan pengandalian Kegiatan penyelidikan Perah penuntutan Pemeriksaan tambahan Penuntutan Melaksanakan penetapan Dan putusan pengadilan Seksi perdata Dan tata usaha negara Mempunyai tugas Melakukan dan atau Pengendalian Kegiatan penegakan Bantuan Pertimbangan Dan pelayanan hukum Serta Tindak hukum lain Kepada negara Seksi pengelolaan Barang bukti Dan barang rampasan Mempunyai tugas Mengelola barang bukti Dan barang rampasan Yang berasal dari Tindak pidana umum Dan pidana khusus Kejaksaan negeri langsa Juga berinopasi Dengan mewujudkan Institusi menuju Wilayah bebas dari korupsi Dan wilayah Birokrasi bersih Melayani Yaitu Pertama Manajemen perubahan Kedua Penataan tata laksana Ketiga Penataan sistem manajemen Sumber daya manusia Keempat Penguatan akuntabilitas Kelima Penguatan pengawasan Keenam Yaitu Peningkatan pelayanan publik Kejaksaan negeri langsa Menerapkan standar Pelayanan melalui 3S Yaitu Sapa Salam Dan senyum Selain itu Kejaksaan negeri langsa Juga Berinopasi Dengan Menerapkan Pelayanan Pengembalian tilang Secara cepat Bagaimana pelayanan tilang Kejaksaan negeri langsa Untuk pelayanannya Saya merasa puas Dengan pelayanan Pengambilan tilang Kejaksaan negeri langsa Karena prosesnya Mudah Cepat Dan pekerja pun Ramah-ramah Apakah ada Pembayaran lain Selain kejaksaan negeri langsa Oh Yang tadi saya Alasakan Bang Gak ada Aman Mantap Harapan Kedepannya Untuk Kejaksaan negeri langsa Untuk Harapannya Semoga Pelayanan Seperti ini Dapat Ditingkatkan Dan dipertahankan Untuk Kemajuan Kejaksaan negeri langsa Dengan Berkolaborasinya Semua bagian Yang ada Di kejaksaan negeri langsa Maka Diharapkan Akan terwujud Pelayanan yang prima Kepada masyarakat Dalam upaya Penegakan hukum Sehingga Tercipta Keadilan